Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puywono, meragukan keterlibatan Kiflan Zain dalam kerusuhan serta rencana pembunuhan empat toko nasional. Menurutnya tuduhan terhadap Kiflan adalah upaya pembunuhan karakter. Menurut Arief, latar belakang dan kiprah Kiflan Zain terhadap negara harusnya tidak perlu diragukan. Oleh sebab itu, Arief meminta Presiden Joko Widodo mengintervensi proses hukum Kiflan Zain agar dihentikan. Tuduhan sebagai dalang kerusuhan dan otak rencana pembunuhan, menurut Arief, diduga sebagai upaya pembunuhan karakter Kiflan Zain yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo. Kasus ini sebuah kasus politik akibat dari pemerintahannya dia dalam menyelenggarakan pemilu ini ada ketidakberesan. Ini yang harus, dan saya minta juga kepada Pak Joko Widodo agar mendapatkan karunia dari Tuhan, agar meminta para penegak hukum dan menteri-menterinya untuk menyelesaikan kasus ini dan menghentikan kasus ini. Bahwa kasus ini kasus politik. Sebab apa? Agar tidak ada hasil dari pilpres ini tidak meninggalkan sebuah kebencian, permusuhan, lalu kecurigaan. Ini penting. Mantan Kepala Staff Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Majen Purnawirawan Kiflan Zain menjadi salah satu tersangka dalam kasus dukaan makar terkait kerusuhan 21 dan 22 Mei 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan ANews melaporkan.